Pekerjaan Ibu Guritno, lansia yang tinggal di rumah mewah terbengkalai tanpa air dan listrik. Kisah Ibu Guritno, lansia 70 tahun tinggal sebatang karat tanpa air dan listrik di Kompleks Sukamenak Indah, Blok HRT 06 RW 01, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada pun sosok Ibu Guritno dibongkar warga sekitar, DASEP. Dijelaskan DASEP bahwa rumah tangga Ibu Guritno sudah pisah dengan sang suami. Diceritakan DASEP masa lalu Ibu Guritno dikenal orang kaya raya bahkan ia pernah bekerja di BUMN. Ada ibu-ibu yang tinggal, istrinya Pak Bambang tapi sudah pisah. Dulunya orang kaya kerja di BUMN, ucap DASEP warga sekitar. Dilansir YouTube Ekopedia, hidup sendirian tanpa air dan listri, Ibu Guritno alami depresi. Sering terlihat beraktifitas sekali-kali keluar rumah, orangnya agak terganggu, jelas DASEP. Sehari-harinya, Guritno mendapatkan belas kasih dari tetangganya. Terlihat rumah milik Ibu Guritno tersebut layaknya rumah kosong yang tak berpenghuni. Rumah yang terbilang cukup luas dan berada tepat di huk jalan tersebut sangat mengkhawatirkan. Pekarangan rumah miliknya mirip hutan rimba. Ilalang setinggi satu meter tidak hanya tumbuh di halaman, namun juga menghiasi depan rumahnya. Tak hanya itu, terdapat sebuah pohon besar yang sudah lama tumbang dan menimpa bagian samping rumah Ibu Guritno. Kondisi bangunannya sangat mengkhawatirkan. Bagian atap rumah terlihat sudah runtuh, gerbang garasi rumahnya pun rusak dan berdebu. Terdapat dua buah kursi sofa di bagian teras rumahnya yang sudah hancur di makan usia. Beberapa kaca jendela rumahnya pun sudah pecah. Pemandangan bagian samping rumah Ibu Guritno juga tak kalah mengkhawatirkan. Pekarangan samping rumah yang tidak terawat menambah kesan kumuh rumah yang ditempatinya sejak tahun 1985. Hingga kini, Ibu Guritno tinggal sebatang kara di rumah tersebut tanpa aliran listrik dan suplai air. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!